Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh searah tentang hadis yaitu apa yang dipotong dari bahimah dan bahimah disitu terkandung dalamnya apa? itu imma onta atau sapi atau kambing mungkin ada yang membaca hadis kemarin ada 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 yang menyimpulkan dari kesempatan kemarin mana Yusuf pikir itu yang pertama ketiga dalam yang dari 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 yang 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 ketiga itu hadis yang 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 itu yang 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 dipotong dipotong dari yang yang itu 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 yang itu itu yang 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 dari pelajaran yang kemarin yang kita pada hari ini insyaallah akan masuk pada yang babul aniyah babul aniyah al-aniyah al-awiyah al-awiyah itu juga wadah aniyah bejana ya bejana yang yang siapa yang mau baca hadis ya yang siapa namanya tapi adu-adu babul aniyah i dan dia and di the 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 fa'innah alahum fi'l dunya walakum fi'l akhiratih Muqtafatul alaihi wa'an ummi sallimata radiyallahu wa'an ummi sallimata radiyallahu alaihi wa'ala wa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aladhi yasurdu fi jina'il firdati innama yujadziru fi batnihi naru jahannama Muqtafatul alaihi wa'ala mu'alif rahmullah ta'ala Babulaniyah disebutkan ya hadis ada dua hadis hadis yang pertama al-khudhaifah biniliyaman radiyallahu ta'ala anhumma berarti al-yaman ini apa? sahabi juga ya al-khudhaifah biniliyaman radiyallahu ta'ala anhumma wa'ala kuala nabi sallallahu wa sallam ya rasulullah sallam bersabda janganlah kalian minum pada apa? pada bejana ya yang terbuat dari apa? emas dan perak walata'pulu fi siha fiha dan jangan kalian apa? makan ya di piring-piringnya atau apa? nampan-nampannya ya itu piring atau nampan ya yang terbuat dari apa? emas atau fiddah wa'innaha lahum fi dunya walakum fil akhirah ya sungguhnya ya bejana yang terbuat dari emas ataupun perak itu untuk mereka di dunia bagian mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat mutafakun alaih khurid dan muslim kemudian hadis yang ke-17 berkata bersabda rasulullah sallam ya orang yang minum dari apa? dari bejana terbuat dari perak inama hanya saja yujar jiru ya itu dia ya ada yang mengatakan menuangkan ya ke dalam perutnya naro jahannam yaitu menuangkan di dalam perutnya ya api api neraka atau ada yang mengatakan menggodok atau ya ya semakna dengan itu yaitu meneguk apa menuangkan ya mendidihkan ayyujar dirfi batnihi naro jahannam mutafakun alaih kemudian saya tawafi habidullah ta'ala mengatakan tahrijul haditha ini yaitu penjelasan tentang dua hadis ini yang pertama adalah hadis huzaifah yaitu rawal bukhari wa muslim dan hadis umus salamah ya rawal bukhari wa muslim beliau sebutkan ya nomor nomor hadisnya mungkin terkait yang kemarin hadis tentang apa tentang apa saya tentang apa makuti aminal bahimah ya ini di soheikan oleh seikh al-bani rahimullah ta'ala dalam sohe al-jamik kalau kemarin ya makuti aminal bahimah wahiyahayatun bahwa mayyit seikh al-bani mensohheikan hadis ini nah hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang yang lainnya itu terdapat sahabat yang lainnya yang meriwayatkan hadis ini tidak hanya tapi disana ada Ibni Umar dan juga Abi Said Al-Khudri dan juga Tamim Ad-Dari disimpulkan oleh seikh al-bani rahimullah ta'ala bahasanya hadis itu sahih Allahu'alam kemudian beliau mengatakan tentang fikir dua hadis ini ya fikir hadis ini al-masalatul ula tentang hukum yaitu hukum menggunakan bejana dari emas dan perak untuk makan dan dan minum beliau katakan yang diharamkan menggunakan bejana dari emas dan perak untuk makan dan minum karena Nabi SAW melarang melarang dari demikan itu dan yaitu bahasanya asal dalam larangan itu memberikan faedah memberikan faedah tentang pengharaman pengharaman akan hal tersebut kecuali ada dalil atau sarif yaitu yang memalingkan dari keharamannya kemudian Janganlah kalian apa minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak dan juga jangan kalian makan dari piringnya atau nampannya dalam hadis ini ya beliau katakan dan di dalam hadis ini ada ancaman yang yang sangat dan ini ya juga kaedah juga dalam ya dalam pengertian tentang dosa besar jadi kalau dosa besar disitu ada suatu dosa yang disitu ada apa ancaman yang yang keras kemudian ada laknat kemudian dia diancam dengan neraka ya maka itu ya ciri-ciri bahwasannya perkara itu adalah ya dosa besar nanti dalam kitab utahid ada tentang pembahasan seperti itu dan di dalam hadis ini terdapat ancaman yang yang sangat yang sangat besar itu yujarjir fi batnihi nara jahannam ini hadis yang yang pertama pan ummi salama ana rasul salam kal inna ladhi yasrobu fi inain minfiddah fa inna ma yujarjir nara jahannam ayya tajarra fi jaufihi ya min nari jahannam itu sungguhnya orang yang minum ya dalam bajana dari terbuat dari apa dari perak hanya saja dia apa yang menuangkan ya menuangkan atau dia nantinya akan apa ya memasukkan mendidihkan di dalam perutnya ya menggodok atau misalnya dalam perutnya ya tajarra fi jaufihi akan ya akan tertuang ya itu apa ya di dalam perutnya jauf yaitu min nari jahannam yaitu dari api neraka jahannam kamakana fi dunya ya tajarra ya asyara fiha ya tajarra ya meneguk ya bisa semakna juga ya meneguk karena dia apa meminum ya di dalamnya yaitu meminum ya dari bejana yang terbuat dari emas ataupun ya ataupun perak ya tajarra itu bisa apa ya bermakna meneguk seperti seorang apa jurah apa ketika seorang itu apa buka puasa itu bisa dengan apa yaitu jur apa namanya jurah atau semisalnya itu maksudnya teguan apa jurah tulma yaitu teguan satu teguan ya satu teguan akhir misalnya itu juga maksudnya bermakna ya tajarra ini juga ya meneguk atau yang semisalnya sebaya mana yang kita sebutkan kemudian wa asahu wa adhar illatin ya ya dan paling sahih dan paling tampak itu sebab lithahrim ya itu apa duqirat fih hadis hudhaifah itu apa ilah tersebut disebutkan apa di dalam hadis hudhaifah ya ini yang menunjukkan ya terkadang para ulama ya menyebutkan apa mana ilah yang menyebabkan bahwasanya pengharaman tersebut ya ilah sebab ya pengharaman tersebut mana yang mana yang lebih tampak dan ya lebih gamblang ya dan lebih sahih juga ya itu di dalam hadis hudhaifah kan pada apa pada hadis yang kedua pada hadis umus umus salamah tersebut kan dia menuangkan di dalam perutnya ya neraka jahannam ya itu kan juga ilah tapi lebih tampak pada apa pada hadis hudhaifah yaitu ini sama-sama ancaman kan ya ya karena sungguhnya untuk mereka ya untuk mereka ini yang hadis yang pertama yaitu apa ya ini juga ancaman ya bahkan disini beliau katakan ini adalah ilah yang lebih tampak lebih lebih gamblang yaitu ya karena aniyah ya ini bejana-bejana ini adalah apa untuk mereka di dunia dan ini ya aniyah apa bejana ini dilarang karena apa ini untuk menunjukkan dahulu atau ya sekarang orang-orang apa orang-orang kafir menggunakan bejana-bejana tersebut untuk apa untuk ya menyombongkan diri ya menunjukkan bahasanya harta mereka banyak untuk apa bermegah-megahan dan yang misalnya ya maka dikatakan fa'innahallahum fid dunia itu adalah untuk ya mereka di dunia dan supaya ini apa seorang muslim tidak apa ya dalam ancaman ini sebuah seorang muslim tidak apa tersebut dengan ya dengan orang-orang kafir ya dengan orang-orang kafir fa'innahallahum fid dunia walakum fil akhirah ya dan untuk kalian itu di akhirat ya ya li ajli ya kot'i auman itasabuh bil kufar ya karena untuk apa untuk ya melarang ya dan untuk apa ya memastikan tentang larangan bahasanya itu apa ya tidak diperbolehkan yang menyerupai orang-orang ya orang-orang kafir ya fahiyalam bid dunia ya ini adalah untuk mereka di dunia karena mereka apa mereka itu makan dan minum dengan penjana-penjana ini waf'alu tharika lima indahum minhubi tarof ya mereka itu melakukan yang demikian itu karena ada pada mereka itu apa kecintaan ya at taraf ya itu apa kemewahan ya cinta perkara yang apa yang serba mewah serba halak ya wal khuyala dan apa yang sombong kesombongan wal mubahah dan apa ya bermegah-megahan ini adalah ya ciri-ciri orang orang kafir ya di dunia mereka apa ya bisa menyombongkan diri mereka ya bisa apa memamerkan kemewahan mereka ya dan apa bisa sombong ya dengan apa banyaknya jumlah mereka ya bahasanya mereka lebih banyak dari kaum muslimin ya dan semisalnya ya maka apa seharusnya kaum muslimin apa tidak menyerupai ya menyerupai dengan mereka karena apa mantas sababi kaumin bahwa minhum ya barang siapa yang menyerupai suatu kaum ya dia ya termasuk dari mereka wa nahnu nukhalifuhum dan kami ya ini seharusnya ya harus diambil oleh seorang muslim yaitu menyelisi mereka kalau menyelisi mereka berarti apa kita tidak apa makan menggunakan apa bejana yang terbuat dari muas wal fiddah ya wal fiddah makanya orang-orang yang kaya pun dari kaum muslimin tidak boleh ya menyerupai mereka ya karena nantinya akan apa ya tampak padanya apa sifat-sifat yang dimiliki orang-orang kafir yaitu serba mewah serba ya serba apa ya dan apa dan kesombongan dan ya bermegah-megahan ya karena rasulullah salam ya ya telah mendorong ya merintahkan kepada kaum muslim itu untuk alatar kistihdamiha fid dunya nah rasulullah salam telah apa ya merintahkan kepada kaum muslimin untuk ya meninggalkan itu apa meninggalkan untuk menggunakan ya di dunia dengan sabdanya wa innaha lakum fil akhirah ya ini adalah nanti ya bagi orang yang sabar dengan janji Allah dan Rasulnya bahwasannya ini adalah ya bagian kita ya bagian kita di di akhirat itu bagian kita di di akhirat yaitu di surganya Allah SWT bisa dipahami ini ya mudah kan ini mudah ini ya siapa yang bisa menyimpulkan ya di dalam hal ini terdapat pengarangan bahwasannya kita tidak boleh menggunakan ya makan dengan piring yang ada emasnya yang terbuat dari emas dan perak disipun kita memiliki harta yang banyak dan tetap tidak boleh karena kita tidak boleh menyerupai perang-perang mereka itu makan dengan piring yang terbuat dari emas atau perak soalnya juga habis rasulullah melalui ya karena apa karena tujuan mereka menggunakan apa ya bejahannya tersebut adalah untuk apa ya permuka-mukaan ya dan yang semisalnya kemudian al-masalah tuthaniyah itu masalah yang kedua tentang hukmustihdami aniyatiddaha wal-fiddah hivairi surbi wal-aka itu tentang hukum menggunakan bejana emas dan perak ya pada selain apa pada selain minum alat minum ataupun apa alat makan ya maksudnya pada alatnya ya yang digunakan ya alat minum ataupun alat makan ya wadhalika wadhalika kastihdamiha aniyatun litib yaitu yang dimiliki seperti menggunakannya untuk apa wadah ya wadah untuk tip apa tip apa 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 ya ini tip bukan tip jadi apa tip jadi ada apa yak sukunya berarti apa kalau tip itu bak tasdid itu alat kedokteran bisa kayak gitu tetap ini tip itu ada yaknya berarti disitu apa parfum alat ya minyak tempat minyak wangi ya bedakan ya tip dengan apa tip ya tasdid dengan apa ada yaknya kalau litib itu maksudnya apa yaitu yaitu minyak minyak wangi sebagai wadah untuk minyak wangi jadi kalau orang kaya kan mereka apa serba apa pengen serba yang serba mewah ya bahkan apa tempat minyak wangi saja terbuat dari apa dari emas kayak gitu ya kayak gitu kemudian lil kuhal apa kuhal apa ya wadah celak ini kan terkait kita dengan apa dengan wadah kan yang kita bahaskan tentang wadah-wadahnya ya jadi kuhal itu untuk apa untuk bercelak wadah untuk bercelak kalian tahu kan wadah biasanya kan ada wadahnya yang kuning ada wadah kuning minyak wangi misalnya ada yang wadahnya itu kalau kalau lihat di Saudi atau ya toko-toko yang mewah kayak gitu itu wadah-wadahnya Masya Allah untuk minyak wangi itu mau dioleskan minyak wangi ya dikasih minyak wangi sama orang Arab itu wadahnya saja sudah ya sudah indah ya wadahnya saja sudah mewah nah mungkin ya diantara kaum muslimin pun karena mengikuti dengan apa orang-orang kafir yaitu wadahnya minyak wanginya saja terbuat dari apa dari emas atau wadah kuhalnya ya mungkin ini banyak dipakai oleh para wanita ya itu itu saja dari apa dari emas atau atau perak ya atau untuk untuk bersuci untuk bersuci dan yang semisalnya kalau yang ngantung lihat apa kalau di Indonesia yang terbuat dari wadah yang terbuat dari emas atau perak apa digunakan oleh manusia mungkin tahu yang dipakai oleh manusia berangkas 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 pakai besi yang apa yang bisa bisa bedah apa bisa bedah dari perak ada pernah dengar ya antibakteri 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 gitu ya apanya Abu Sulaiman apa terbuat dari pisau misalnya pisau apa pisau bedah itu dari perak ya intinya itu pada gambaran ya yang terbuat dari perak atau ya semisalnya kemudian disini dikatakan dan di dalamnya dalam masalah ini ada perbedaan atau silang pendapat di antar ulama ya menjadi dua dua pendapat Al-Qawlul Awal itu Qawl Dawud Ad-Zahiri ya sebagaimana kita katakan Dohiriya itu asalnya adalah asal pencetus Madhab Dohiriya itu siapa Dawud Ad-Zahiri ini asal ya pencetus Madhab Ya Dohiriya adapun Ibnu Hazem adalah yang mengikuti setelahnya tapi asal pencetusnya ya Madhab Dohiriya adalah apa Dawud Dohiri itu yang melihat apa Dohir-Dohirnya Adillah banyak melihat pada Dohirnya Adillah Wahtarahu Al-Imam As-Sawqani yang dipilih ya karena Imam As-Sawqani itu apa setelahnya jauh setelahnya dia meninggal 1250 ya Wahtarahu Al-Imam As-Sawqani ya dan dipilih oleh apa Imam As-Sawqani wa San'ani ya dan juga Imam As-Sawqani Imam As-Sawqani juga dari dari Yaman jadi Imam As-Sawqani ini dari Yaman dari Yaman Imam As-Sawqani juga dari Yaman pemilik kitab 10 salam ya pemilik kitab 10 salam kalau ya Imam As-Sawqani kalau Imam As-Sawqani kalau Imam As-Sawqani nanti ada kitab Maylul Autor ya Saylul Jarrar ya itu yang terkait dengan apa dengan fikir ada Durul Bahiyah ya pernah dengarkan ya atau Darulul Mudiyah ya itu Imam Imam As-Sawqani kalau Son'ani ya beliau memiliki searah bulu bulmaram yang dinamakan apa 10 salam ya 10 salam Ibn Uthaymin ya dan Imam ya ini Ibn Uthaymin kita ketahui ma'ruf ya annahu yajus annahu yajus tihdam istihdam mu'ani atidhah wal fiddah bi ghairil aql wa syurub ya wadhalika litalatati umurin ya jadi pendapat yang pertama ini mengatakan ya bahwasannya apa boleh menggunakan apa ya anyah dahab wal fiddah pada selain apa selain dalam hadis yaitu yang terkait dengan apa larangan yaitu larangan disitu apa pada makan dan minum saja kan ini banyak yang digunakan yang mereka gunakan ya digunakan pada selain makan dan minum itu kalau misalnya tadi benar apa ya itu dikatakan bahwasannya apa pisau budaya itu terbuat dari apa dari perak itu diantaranya itu diantaranya mereka apa ya pendapat yang pertama ini mengatakan ya boleh digunakan pada selain apa ya selain untuk alat makan dan alat minum ya emas dan perak tersebut itu dengan tiga perkara al amrul awal perkara yang pertama karena karena nas ya nas dalil itu apa datang pada larangan apa dalam makan dan dan minum ya dalam makan dan minum ini secara akhirnya hadis kan ya 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 seandainya Nabi SAW menginginkan yang apa yang lebih banyak maka beliau akan ya mengitelakkan larangan ya akan mengitelakkan larangan ya ya akan tetapi walamma kasarahu walamma kasarahu maka tatkala Nabi SAW mencukupkan atau membatasi ya disitu walamma kasarahu ya alal aql wa surah fihima maka tatkala beliau sasalam membatasi pada makan dan minum ya fihima dengan dua alat ya tersebut yaitu yang menggunakan emas dan perak pamakana mensusan layu ta'adda yaitu apa saja yang itu sudah ada nasnya yang sudah dinaskan ya apa saja yang sudah dinaskan layu ta'adda itu tidak di di apa di ya tidak dilebihi ya tidak ditambah ya itu tidak di ya di apa yutada itu bisa tidak dilampaui batas ya wa ta'adi dan melampaui batas ila mahuwa aqtar minhu fihi tad yi kiwasi ya maka ketika melampaui batas ya kepada apa kepada apa ya yang lebih banyak maka itu nanti akan apa menyempitkan sesuatu yang apa yang wasi yang luas maka akan menjadi kesempitan tau ya ketika apa ya dilampaui batas ya nanti apa ini padahal nabi sallallam cuma apa membatasi pada apa pada makan dan dan minum bisa dipahami pendalilannya ya ini yang pertama ya akan nanti akan menyempitkan yang luas ya seharusnya bisa untuk apa tidak dilarang pada yang lainnya tapi karena apa ya dilampaui ya nas tersebut ya akhirnya itu nggak boleh yang itu itu juga nggak boleh dan yang semisanya nggak boleh ini menurut menurut pendapat yang pertama kemudian ya perkara yang kedua ya bahasanya nabi sallallam ya melarang ya dari makan dan minum di dalamnya walam yakmur ya di itelah fihimah ya disitu bahasanya rasulallam itu melarang makan dan minum ya pada keduanya ya disisi lain nabi sallallam itu tidak merintahkan untuk apa untuk apa itelahnya untuk menghancurkannya untuk merusakkan ya untuk ya memecahkan misalnya ya itelah itu apa menghancurkan cuma berarti kalau misalnya ini ya dipecahkan atau di ya intinya dihancurkan ya padal ladalika ala jawazil intifak bihima ya maka yang demikian itu menunjukkan akan bolehnya memanfaatkan ya bihima dengan keduanya tersebut pada manfaat-manfaat yang lain pada ya selain makan dan dan minum ya itu alasan alasan yang kedua kemudian dan perkara yang ketiga majaan Umi Salamah ya yang datang dari Umi Salamah ya pada riwayat yang lain ya an-naha akhrojat ya liba'ti tabiin jadi ada riwayat yang lain ya disitu bahasanya siapa Umi Salamah ya istirahat salam itu apa ya pernah apa mengeluarkan liba'ti tabiin ya kepada sebagian tabiin yaitu jul-jul ya jul-jul ini apa jul-jul itu wadah wadah yang bentuknya seperti apa ya seperti lonceng ya wadah yang bentuknya seperti apa seperti lonceng ya minfiddah dari dari apa dari perak yang fihi sa'run min ya dari sa'runnya Nabi Salam yaitu terdapat dalam wadah tersebut yaitu ada apa rambut dari rambutnya Rasulullah Salam makanya sebagian apa mereka yang di mana ditarim di Yaman mereka mengatakan bahasanya mereka punya masih punya peninggalan apa ya Rasulullah Salam entah apa saja ya mungkin rambutnya juga ada rambutnya ya kiainya atau yang lainnya maka bahwa mereka masih ya memiliki mereka punya museum kalau nggak salah ingat bahasanya mereka punya museum dari peninggalan Rasulullah Salam itu di ya di di Yaman di sana ya mereka mengaku bahasanya mereka punya apa peninggalan ya sejarah dari apa dari peninggalan Rasulullah Salam ya padahal ya itu tadi disini disebutkan yang masih punya itu diantaran ya siapa istri Nabi kemudian apa itu diperlihatkan pada sahabat setelah itu habis sudah hilang semuanya ya apa yang ditinggalkan Nabi Salam ya seperti itu maka disitu ya disebutkan bahasanya apa ya Umu Salamah mengeluarkan ya ini apa mengeluarkan rambut dari rambutnya Rasulullah Salam karena ya dahulu ketika adanya ya semuanya yang ada pada Rasulullah Salam itu adalah apa adalah mengandung apa berkah dan itu khusus ya khusus Rasulullah Salam saja bukan apa bukan ya selain Rasulullah Salam dari ya dari ya dari manusia bahkan seorang alim ya tidak ada kekhususan bahasanya ya apa bekas air yang apa namanya diminum oleh seorang alim itu kemudian apa dicari dicari berkahnya dan yang semisalnya bahkan di agung-agungkan ma'udubillah min ya min syirik yaitu dan apa dan semisalnya yaitu dan perbuatan yang baru dalam agama karena banyak dari ya kaum muslimin yang banyak tidak mengetahui akan ya perkara tawhid yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata dan ini kita saksikan dan kita lihat ya sangat ya sangat apa ya sangat mengerikan ketika yaitu seorang ya itu bertabaruk yaitu minta berkah ya pada sesuatu yang sama sekali tidak disyariatkan ya maka disitu ya disini ini bahasanya apa mengeluarkan ya wadah ya disitu disebutkan dari yaitu sa'ar yaitu rambutnya Rasul Salam waljuljul wa ibaratun anwi'a in sahirin jadi atau suatu ungkapan juljul ini adalah apa ibarat yaitu tempat kecil ya yusbih jaras apa yusbihul jaras apa jaras ya loncengnya tadi ya ya tahfadhu fihi al-asy'a ya bisa disimpan di dalamnya itu apa ya atau disimpan di dalamnya itu apa al-asy'a yaitu sesuatu yaitu tadi disini rambut yang disimpan ya oleh umu salamah r.a. wa kanat umu salamah dan dahulu umu salamah tahfadhu fihi ya sa'aratin nabi s.a.s. ya menyimpan di dalamnya itu apa rambut-rambutnya ya ini sebagai dalil yang ketiga bagi yang mengatakan boleh digunakan ya apa emas dan perak ini pada selain ya pada selain alat makan dan dan minum bahasanya larangan tersebut hanya terbatas pada makan dan minum ya pada keduanya saja ya dan lebih-lebih lagi bahasanya umu salamah itu bahasanya apa umu salamah itu termasuk ya sahabat yang apa sohabiah yang meriwayatkan larangan tadi kan hadisnya ya kan ya hadis yang kedua ya disebutkan pada hadis yang kedua inna ladhiyasrobu fi inain minfidda fa innama yujarjir ya naro jahannam ya ijaufe itu kemudian ini pendapat yang pertama dan dalil-dalil yang digunakan al-kawlusani yaitu pendapat yang kedua dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama ya jumhur ulama jadi kalau untuk melihat tadi disitu kan ya madhab nggak ada kan ya dari apa dari hanabilah dan apa apa namanya safi'iyah dan yang malikiyah itu nggak disebutkan toh makanya yang disini adalah madhab jumhur ulama ya wanakola baktuhum al-ijma'ah dan sebagian mereka menukilkan ijma'aleh itu akan apa annahu la yajusus tihdam aniyatidda wal fiddah fi ayistikmalinkan bahwasanya apa tidak boleh menggunakan apa menggunakan ya berjana dari perak dan emas ya pada semua apa pada semua penggunaan ya penggunaan apapun itu tidak tidak boleh bil-akli wa surbi wa fi ghairihma jadi bedakan antara yang pertama dan kedua ya li-annal gharada minan nahi ya karena tujuan dari larangan anistihdami aniyatidda wal fiddah itu adalah mukhalafatul kufar itu karena tujuan yang lebih utama itu adalah apa supaya apa supaya ya kita itu untuk menyelisi orang kafir sebagaimana tadi ilah yang lebih tampak adalah apa ini butuh apa kita butuh menyelisi mereka ya menurut pendapat yang kedua pendapatnya jumlah ulama mukhalafatul kufar wa adamu tasabuh bihim begitu pula apa tidak boleh menyerupai mereka kama ahbaran bihim Nabi SAW waqala fa'innahu lahum fi dunya walakum fil akhirah ya wal ma'ruf anil kufar dan yang telah di ma'ruf yang telah diketahui ya dikenal dari mereka orang-orang kafir bahasanya mereka menggunakan ya bejana dari apa dari emas wal fiddah fil aql wa syurbi wa fil fairihma ini mereka ma'ruf ya dan juga asalnya apa membuat misalnya pisau bedah tadi dari apa dari perak itu adalah dari dari mereka kan ya dari orang-orang orang kafir khisan ala tarof karena mereka sangat bersemangat apa ya dalam apa kemewahan wal mubaha dan berbangga-bangga dan apa wal khuyala dan ya sombong ya bangga diri maka menyelisi mereka wa adamu tasabuh bihim dan apa tidak apa menyerupai mereka itu adalah ya takunu bi adam istihdami aniyatidha wal fiddah fil aql wa syurwa fi wairihma maka cara menyelisi mereka tersebut adalah apa kita tidak menggunakan ya menggunakan bejana dari perak dan ya emas pada makan dan minum dan apa selain keduanya wa innama dhukira al aql wa syurwa faqad nah ini bedakan bagaimana cara ya berdalil ya hanya saja ya wa innama dhukira al aql wa syurwa faqad hanya saja disebutkan apa makan dan minum saja fil hadis ya mimba bitaglib ya ini mimba bitaglib maksudnya apa keumuman jadi kebanyakan jadi taglib itu apa kebanyakan keumuman ya ini fal muqtad wal ghalib dan maka ini yang telah menjadi kebiasaan dan apa ya menjadi keumuman mereka ya itu adalah digunakan antus 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 tahdama ya antus tahdama hadhil aniyah itu digunakan berjana-berjana ini dalam apa fil aqli wa syurbi ya pada makan dan dan minum wa illa wal makna lazi li ajlihi ya nuhiya al muslim ya maka jika tidak seperti itu maka makna yang apa yang terkandung di dalamnya yang seorang muslim itu dilarang untuk apa untuk menggunakan ya berjana dari ya ya itu juga terdapat ya bahasanya untuk menyelisi orang kufar itu ya apa saja tidak hanya pada apa juga terdapat pada selain untuk makan dan minum ya makanya disitu ya maka apa yang disebutkan secara umum yaitu keumuman layakunu koidan itu kemudian abah tidak dijadikan sebagai koid hanya maksudnya gak dijadikan sebagai pengikat hanya untuk makan dan minum saja ya bahkan masuk juga di dalamnya itu apa ya apa yang semisalnya kuat gak pendalilannya beda kan tau bagaimana berdalil para ulama itu kalau kita memahami bagaimana kuatnya mereka dalam apa beristidhal ya ya seperti itu kalau kita tadi melihat pendapat yang pertama saja sudah apa Masa Allah kuat juga kan pendapatnya kuat karena mengungkap mengungkapkan itu alasan-alasan ya seperti itu kemudian walam yakmurin Nabi S.A.W. bi'itlafi aniyatid tahabal fiddah ya kemudian ya Nabi S.A.W. tidak memerintahkan untuk ya untuk menggunakan ya eh tidak untuk menghancurkan atau memecahkan ya bejana-bejana yang terbuat dari emas dan fiddah kenapa li'annahu yumkino alistifadah minha minghairi istihda minlaha ya ini ada sisi bantahan tadi kan pendapat pertama mengatakan apa karena Nabi S.A.W. tidak merintahkan untuk apa untuk apa untuk menghancurkannya kan ya kemudian pendapat yang kedua ingin apa ingin membantah ya ingin apa memberikan koreksi ya kemudian mengatakan disini selipan ini yang kita agak bingung dalam apa kalau kita cuma terjemahkan ya sebagaimana yang disampaikan beliau ya ini kita akan sampaikan sebagaimana yang disebutkan oleh beliau disini yaitu yang sahih dari pendapatnya ya ahlul ilm masalah tentang apa ya kenapa tidak dihancurkan kenapa tidak diperintah untuk menghancurkan karena apa bisa dimungkinkan untuk digunakan pada ya penggunaan yang lainnya yaitu yang sahih dari akwanya ahlul ilm dan ini pendapatnya al-hanafiyah wad-dahiriyah ya kalau dh-dahiriyah tadi ya di depan yang pertama kan itu boleh ya menggunakan itu bukan ini bahasanya apa istifadah ya jadi istifadah itu memanfaatkan ya istifadah itu mengambil faidah ya awani ad-dah wal-fidok min gawir isti'mal dengan bukan apa ya bukan menggunakan beda ya antara istifadah dengan apa isti'mal kalau isti'mal ya sudah langsung memang dibakan seperti apa makan dan minum tadi kalau istifadah itu lebih apa lebih ringan itu tadi misalnya seperti untuk apa wadah minyak wangi dan apa untuk wadah apa puhelnya kayak gitu ya yang dibutakan sebagai intinya kalau makan dan minum itu tampak tampak sekali kalau istifadah lebih ya lebih apa lebih ringan dibandingkan isti'mal faya jusu iktinah maka boleh mengambil faidah ya memanfaatkan jadi lebih kesannya memanfaatkan adha wal fiddah li zinah itu contohnya li zinah kalau seperti minyak wangi tadi untuk apa untuk zinah ya aw li bayi iha atau untuk menjualnya itu untuk jualannya atau untuk apa li ihda iha al kafir untuk memberikan apa hadiah kepada kepada orang kafir ya untuk ya memberikan hadiah kepada orang kafir ya disini apa ya dirojekkan akan apa akan kebolehannya berarti syarat apa ini yang dikuatkan itu adalah pendapat yang apa yang pertama tentang mengambil faidah ya ya mengambil faidah darinya mengambil faidah darinya tapi nanti di akhir beliau ya menguatkan disini saya tahu menguatkan bahasanya ya menguatkan pendapatnya juhur ulama yaitu tidak boleh digunakan pada apa digunakan ya bahasa digunakan dengan mengambil istifadah ya itu adalah ya beliau bedakan disini ya aw li ihda li ihda iha al kafir atau untuk apa berhias ya seperti itu disini pendapatnya itu tadi hanafiyah wadzahiriah daqaunan malikiyah wakonan lisafiyah dan riwayah salah satu riwayat ya imam ahmad berarti disana ada riwayat yang yang lainnya ya seperti itu anna huyajuz al istifadah min awani adha wal fiddah min ghair istikmal ya bedakan ya istifadah dengan apa istikmal ya kemudian bagaimana ya pendapat yang kedua ini ingin membantah hadis umus salamah anna akhrajat al juljul min fiddah hii sya'ran min sya'rin nabi sallallam warad alaihi min wajahain ya maka bagaimana dengan apa ya hadis umus salamah yang umus salamah apa mengeluarkan ya mengeluarkan wadzah yang terbuat dari apa dari ya dari perak ya dari perak ya dari perak kemudian apa memperlihatkan disitu ada terdapat apa rambutnya rasulullah sallallam ya dari bantahan dari apa dari hal ini dari dua segi ya al wajihul awal anna hadal hadis fisohihil bukhari ya disini dalam sahih bukhari wakot rufi ruya ya itu telah diriwayatkan badal yaitu apa qauli badalu qauli sallallam min fiddah ya badal qaul apa itu bukan sallallam yang itu perawinya itu dari badal qauli ya apa min fiddah itu min kusoh ya jadi dalam riwayat ya itu adalah min kusoh jadi bukan min fiddah ya tadi saya buka ya itu ada ya itu pada riwayat bahwasannya apa namanya disitu ada apa min kusoh ya itu apa jadi bukan min fiddah tapi apa dalam riwayat imam bukhari disebutkan ya disana ada penggunaan apa ya min min kusoh ya saya siapkan tadi udah kita baca ya itu arsalani ahli ila umi salamah bikodahin min ma bikodahin min ma wakobado israel talata asabi min kusoh fihi sa'run min sa'aran min sa'aran nabi sallallam kayak gitu jadi lafadnya disitu disebutkan bahwasannya apa ya bikodahin min ma wakobado israelu yaitu perawini yang dari umi salamah talata asabi min kusoh ya fihi sa'aran min ya bacanya sa'arun ya sa'arun min sa'aran nabi sallallam ya seperti itu wakana idha asabal insan aynun awsai'un yaitu dahulu tetap kalau ada manusia itu apa ya orang-orang itu terkena ayn berarti ayn apa penyakit ayn yang itu ala ayn hakon awsai'un ba'ata ilayha ya mihtobahu ya dan intinya apa disitu apa mencari mencari keberkan ya dari rambutnya rasulallam ketika itu memang masih ya masih ada ya itu masih ada di zaman ya zamannya siapa ya tabiin dan apa sohabiyah itu umu umu salamah ya anna akhrajatlahum min kusah fiha sa'arun ya min sa'aran nabi sasalam fil juljul itu wadah tadi wa kusah huna wasfun lisa'ar ya kusah disini adalah sifat untuk ya sa'ar ya kusah tu sa'ar fakana sa'ar min kusah ya fakana sa'ar min kusah ya wa aktharu ruwad lihat al-hadis rawawuhu bilafdin min kusah ya disebutkan tentang apa namanya tidak tidak dikatakan ya apa min fitah dan kusah ini adalah sifatnya ya sifatnya apa sifatnya rambut jadi tidak disebutkan tentang apa bahan yang yang disebutkan bahan yang digunakan dalam apa bahan yang digunakan untuk tempatnya cuma disebutkan juljul ya itu wadah yang apa disitu adalah di apa diletakkan apa diletakkan rambut rasuah salam ini yang pertama kemudian segi yang kedua taruhlah ya taruhlah alafardin ya alafardin itu taruhlah ya misalnya taruhlah juljul kalau misalnya juljul itu dari vidah ini tidak mengharuskan bahasanya itu adalah tempat dari apa murni dari apa dari vidah dari perak pala pala'allahu kanamu mawwahun min vidah ya karena disana apa bisa jadi itu memawah itu apa di dipoles saja bukan memang terbuat dari apa dari vidah tetapi apa ya polesan berarti kalau polesan itu lebih apa ya lebih sedikit ya bukan dikatakan itu min vidah karena tadi dari riwayat yang lainnya itu adalah min kusah dan kusah itu adalah sifatnya apa sifatnya rambut ma'na muwawah ya ini apa ma'na muwawah yaitu adalah matli ditolak yaitu dipoles yaitu polesan apa dengan polesan yang khafif ya min vidah jadi bedakan entah memang wadahnya tersebut adalah terbuat dari vidah dengan wadahnya itu dipoles dengan apa dengan vidah dipoles dengan dengan perak wal ina idhaka namatlian bidah awil vidah ya itu apa masih almudabain yang disitu cuma di itu tadi dipoleskan saja bahkan jumur ulama pun mereka mengatakan tidak mengapa kalau itu cuma polesan ya beda memang kalau bejana tersebut ya piring atau nampan itu memang terbuat dari apa ya dari perak atau emas ya bahkan jumur ulama itu kalau itu sekadar ini polesan itu adalah tidak tidak mengapa lianan abis salam in nama ya khas bin nahi al aniyah ini al masnu ahmin memang yang benar yang dibuat dari apa dari emas dan perak ya lakin bisyarat ayyakuna atla khafifan ini pun disyaratkan bahasanya polesan itu adalah sedikit ya layan fasil min husayun ya yang tidak terpisah yang penting apa tidak persisah apabila wa'idha hukka ya aw ya uridha ala ala nar yaitu ketika apa digosok atau di apa dekatkan dengan api itu tidak tidak kemudian meleleh ya intinya cuma untuk umules bukan alat tersebut ya alat tersebut adalah terbuat dari emas atau perak ya kemudian di akhir ya beliau katakan wal'akrafihadil masalah ma'alai jumhur al-ulama jadi yang beliau rajahkan disini adalah pendapatnya jumhur ulama anna hu la yajus istihdamu aniyatil dahab al-fidda fil aql wa'subi walafi wairihiman ya minal istihmalat walau min ya walau min babil ikhtiar walaupun apa ya untuk ya hati-hatian lebih baik apa memang ditinggalkan ya ditinggalkan kenapa karena ilahnya tadi ya lahum fid dunya walakum fil akhirah wa'alaihi la'yajus tihdam hadil aniyah fil wudu awit-tahara minal ma'al ladhi fiha ya bisa itu tidak boleh untuk bahkan untuk berwudu atau untuk bersuci dari yang air yang diletakkan di dalamnya wataseh ya ternyata kalau misalnya ada yang ma'ke at-tahara atau minha ya sahih sahih apa wudunya tersebut ya sahih karena padahnya itu tidak tidak najis bisa dipahami ini kesimpulannya ya ini terserah kembali kepada antum ya nanti kita menyampaikan adanya perbedaan pendapat dan disitu apa ya ada kesimpulannya ya bagi siapa yang lebih apa ya memiliki apa ya pengetahuan yang lebih ya silahkan ya silahkan cuma kita memaparkan dari apa yang yang disebutkan apa beliau hafizhu ta'ala tentang bagaimana hukum tentang penggunaan ya penggunaan apa namanya emas dan perak pada selain keduanya ya pada selain keduanya kalau pada makam dalam ini sudah jelas ada larangannya tetapi yang diperselisihkan itu adalah apa tentang apa tentang ya pada selain keduanya kemudian sekalian kita selesaikan al-masalatu salithah tentang hukum istihdam yang gairi aniyat itah wal fitah fitah itu hukum tentang menggunakan ya selain ini selain ya selain bejana dari emas dan perak pada ya digunakan dalam bersuci dalam tohar ya apabila bukan termasuk ya sesuatu yang apa nafis nafis itu apa yang berharga yang bernilai tinggi kalau khosaf ya seperti kalau uduk menggunakan khosaf bahan yang terbuat dari tembikar apa kalau kita di Indonesia masih ingat tempat air kemudian ada pancuran apa itu namanya bahasa makasannya apa yang itu wadah dari tanah kemudian apa disitu kalau dibuka itu apa tembikar namanya tembikar ya itu yang untuk uduk kalau di Jawa dulu di surah surah musalah kecil itu banyak sekali masih ada atau di rumah rumah ya kalau muslim nama kendi itu untuk minum ini untuk uduk terkait dengan fitohara namanya apa yang untuk uduk itu tahu kan tembikar itu kan ya bimpa 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 dari tanah nantinya dari itu kan ya disini saya yang kaget apa atap-atap rumah di apa soal masih tidak terbuat dari apa genteng ya kalau di Jawa apa semuanya hampir apa semuanya dari genteng kebanyakan dari apa terbuat dari genteng seperti itu habis ini pakai apa pakai seng kayak gitu ya ini yang diantara kita lihat kalhozab watin juga dari apa tanah ya walkor ini juga ya ya bahan kalau disebutkan dalam komus ini ya aspal itu gimana tir tir itu apa tir disebutkan dalam komus itu alkor itu bermakna tir atau aspal alat udu dari itu ada gak pernah dengar intinya dari situ falah khilafah benal ulama fijawah zihar gak ada perselisian tentang kulihnya karena bukan dari apa dahab al-fitah waingkanat minan nafis al-fakhir ad-damin ada pun apabila itu dari apa dari suatu yang berharga yang mewah dan yang berharga yang mahal misalnya alat udu tapi dari apa ya untuk bersuci tapi dari misalnya dari luk-luk apa luk-luk mutiara ya almas misalnya dari tembaga atau al-yakut ya dari yakut juga yakut wal marjan ini apa ya perhiasan-perhiasan ya maka fatu al-ilam illa man syat ala jawat istihdam ya ka'ani yatin itu haram maka ya disitu apa kafah itu semua ya ahlul ilam kecuali yang man syat itu yang ada yang yang menyelisih ya itu intinya apa mereka itu membolehkan menggunakan ya bahan-bahan tadi yaitu luk-luk almas dan semisalnya yakut dan marjan boleh dalam ya dalam penggunaan ya untuk toharah karena nabi sallallam inna manasa alaman i'ani atidha wal fidha fakat karena nabi sallallam itu melarang pada penggunaan apa emas dan perak saja pastihdamul kufarlaha nadir ya dan penggunaan orang-orang kufar ya dengan menggunakan alat tadi apa ya sedikit sekali kayak awal luk-luk tadi emas dan misalnya lembaga dan misalnya falah ya suluh tasabbuh ya falah ya suluh tasabbuhun bihim ya idastahdamha al-muslim fanadirlah hukma lahu ini juga kaedah ya fanadirlah hukma lahu itu sesuatu yang sedikit itu tidak ya tidak dihukumi ya bisa ya seperti itu bisa dipahami ya ini ya fanadirlah hukma lahu ini kesimpulannya kalau selain apa selain ya dari bejana dahab wal-fiddah ya dari tembikar atau dari heya tanah misalnya atau dari bahan yang lainnya ya intinya selain apa emas dan perak ya boleh digunakan sebagai tempat ya untuk ya tohara tempat untuk tohara seperti itu kita cukupkan sampai disini semoga semoga terima kasih